Pemirsa warga Megabendung jalanin rapid test usai adanya kerumunan simpatisan Rizik Sihab di Bogor, Jawa Barat. Rapid test untuk menekan adanya penyebaran COVID-19 saat masa berkumpul 13 November lalu. Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor, kami sepagi melakukan rapid test masal di lapangan terbuka lemah nedet Megabendung, Bogor. Kegiatan ini dilakukan imbas dari kerumunan masa saat menyambut kedatangan Rizik Sihab di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, Jumat 13 November lalu. Akibatnya masa membludak di wilayah Puncak Bogor. Sekarang kan tahu sendiri, rekan-rekan tahu kan ada sholat Jumat dan persembunyian masjid dan ada kerumunan masa yang cukup luar biasa. Rapid test dilakukan untuk melacak dan mencegah penyebaran COVID-19 yang berpotensi tinggi menyebar saat kerumunan simpatisan Rizik Sihab berkumpul beberapa waktu lalu. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, AINews melaporkan. Pemirsa setelah lurahnya positif COVID-19, kantor Kelurahan Petamburan Tanah Abang ditutup sementara. Kantor ditutup 3 hari untuk disinfeksi. Petugas PPSU melakukan disinfeksi kantor Kelurahan Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat setelah ditutup selama 3 hari ke depan. Disinfeksi dilakukan menyusul terkonfirmasinya lurah Petamburan Setianto yang positif COVID-19. Untuk pelayanan masyarakat, pihak Kelurahan meniadakan tatap muka. Masyarakat bisa menyerahkan berkas dengan dropbox di masing-masing pelayanan. Kalau pelayanan sebetulnya tetap berjalan, cuma deganya, kalau yang sebelum-sebelumnya pada kondisi normal, kita adalah pelayanan tatap muka. Pada saat ini, sesuai dengan yang dibuat, itu adalah pakai dropbox untuk membimbing. Dan ada pelayanan pola online. Kenapa dengan pola online itu? Karena masyarakat itu tidak pernah tahu teknologi. Kontak tracing juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai kelurahan. Hasilnya, sebaik 26 pegawai kelurahan pertamburan diharuskan menjalani swab tes. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, ANews, menaporkan. Penceramah Ustadz Das'at Latif membatalkan dan membubarkan jemaahnya saat akan mengisi ceramah di Pasar Kalimantan Timur. Hal itu akibat ceramah dihadiri ratusan orang. Rencana Ustadz Das'at Alif mengisi ceramah akikah di rumah setelah seorang kerabatnya di Kabupaten Pasar Kalimantan Timur batal dilakukan. Sadar kerumunan jemaah berpotensi melanggar protokol kesehatan. Ustadz Das'at Latif lantas membubarkan ratusan jemaah yang sudah berada di lokasi. Menurutnya, keselamatan umat lebih penting. Untuk itu, perlu menerapkan protokol kesehatan dengan tidak membuat kerumunan. Meski kecewa, jemaah yang hadir mengubarkan diri dengan tertib dan kembali ke rumah masing-masing. Tim Liputan INews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, meninjau simulasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Ma'ruf Amin memastikan standar operasional dan prosedur vaksinasi dijalankan dengan baik. Wakil Presiden K.I.H. Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas meninjau simulasi vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan di Puskesmas Cikarang. Wampres berkeliling meninjau simulasi proses vaksinasi COVID-19 memastikan standar operasional dan prosedur vaksinasi dijalankan dengan baik mulai dari pendaftaran peserta, screening pemeriksaan kesehatan dasar peserta, penyutikan vaksin hingga observasi setelah vaksinasi. Jadi tadi saya sudah dapat penjelasan, pertama mereka mendaftar melalui online kemudian mereka dipanggil melalui online, diperiksa dulu kesehatannya, bahaya apa tidak, bisa divaksinasi apa tidak. Nah kalau sudah kemudian juga diberikan petunjuk, kemudian langsung divaksin, sesudah itu kalau ada dampak itu juga kemudian diperiksa, kemudian kalau ada hal-hal yang sudah-sudah disiapkan semua dengan sangat baik sekali. Jadi saya lihat ini simulasi vaksinasi di sini ini sudah cukup baik. Pemilihan tempat penyelenggaran simulasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cikarang dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk dan tingginya risiko penularan COVID-19 di wilayah tersebut. Ini ibu sedang susah merintih dan berdoa Sidang Perdana Penyerang Pendakwa Syekh Ali Jabar digelar secara virtual. Kami akan hadirkan informasinya usai juta berikut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.